Ketika menunggu, kalau biasanya ia bermain gadget ketika menunggu, kemudian kita menemukan sekarang ia tidak bermain gadget ketika menunggu, kita dapat menyatakan bahwa ia berperilaku tidak seperti biasanya. Dua, kita dapat membandingkan perilaku seseorang dengan orang lain pada event sejenis. Hal ini tentunya memerlukan penelitian yang sistematis dan mendalam untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu perilaku dapat dianggap lajim atau tidak lajim. Dari norma-norma psikologi yang sudah estabilis, misalnya besaran IQ, kecepatan kerja, dan sebagainya. IQ misalnya dari kombinasi Stanford Binet, Lewis Thurman, dan Wesler menggolongkan IQ di bawah 79 sebagai mentally return antara 80-90 sebagai dual normal, 90-110 adalah normal, 111-120 sebagai break normal, 120-130 sebagai superior, dan di atas itu sebagai jenius. Penilaian ataupun judgment yang valid dari seorang psikolog terhadap sebuah ataupun sekelompok perilaku harus didukung oleh penggunaan metode dan sistematika assessment psikologi yang tepat dan dipertanggungjawabkan dengan hasil yang objektif. Validitas dan objektifitas bisa tercapai apabila hasil pemeriksaan bisa diuji kembali oleh pemeriksa atau psikolog lain yang kompeten di mana didapat hasil dan berkesimpulan yang sama. Jadi, validitas bukan berdasar faktor kepakaran dan pengalaman psikolog. Tanggapan dari penuntut umum halaman 216 yang dikutip bahwa ahli psikolog dengan Dr. Anda Dewi, Taviana, Walida memberikan contoh tentang posisi paperback dengan tas. Bahwa perbandingan yang dilakukan oleh ahli psikolog Dr. Anda Dewi ini menunjukkan ini menjadi tidak relevan. Mengapa? Karena variabel yang dibandingkan berbeda. Saat membuat perbandingan analisa, maka variabel yang dibandingkan harus sama, yaitu paperback dan jumlah paperback. Tidak bisa paperback dibandingkan dengan tas. Sehingga keterangan ahli psikolog Dr. Anda Dewi menjadi bias dan tidak relevan untuk dinilai oleh majelis hakim sehingga harus dikesampingkan. Tanggapan dari penasihat hukum akan hal tersebut diatas bahwa perbandingan yang dilakukan ahli psikolog Dr. Anda Dewi adalah perbandingan kelajiman perilaku terdakwa dan penyebab timbulnya perilaku tersebut secara psikologi. Sehingga mengenai jenis benda seperti paperback dan jumlah paperback tidak menjadi hal yang harus diperdebatkan karena otomatis akan dapat menjelaskan benda apapun dan dalam jumlah yang berapapun. Karena yang dipersialkan sebelumnya oleh ahli psikolog Dr. Anda Antonia Rati dalam BAP dan di persidangan adalah kelajiman perilaku terdakwa. Tanggapan dari penuntut umum halaman 216 bahwa pada faktanya dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi seorang ahli menurut Prof. Dr. Edward Umar dalam buku teori dan hukum pembuktian halaman 66 ada beberapa klasifikasi yang salah satunya adalah kebenaran dengan pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi di mana sehubungan dengan psikologi terdakwa dibutuhkan keterangan ahli yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengamatan ataupun observasi secara langsung di mana ahli psikologi Dr. Anda Antonia dalam perkara ini dan tidak memiliki nilai pembuktian yang meyakinkan karena tidak memiliki kesetaraan sehingga harus dikesampingkan oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan dari pasal 179 ayat 2 KUH pidana, jungto pasal 185 ayat 6 huruf D KUH pidana tanggapan dari penasihat hukum bahwa pada dasarnya saksi ahli dihadirkan sebagai second opinion yang membantu hakim untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki tentu saja hal ini berimplikasi bahwa saksi ahli bisa saja atau bahkan sebaiknya orang yang tidak terlibat dalam pemeriksaan dalam hal ini ahli Antonia Ratti berpendapat berdasarkan alat yang sama yaitu laporan pemeriksaan dari tim psikologi dan CCTV namun ada beberapa hal yang serius yang dilakukan Antonia yaitu satu, ia sama sekali tidak menganggap penting data-data pendukung yang diperlukan namun berani mengambil kesimpulan hal ini jelas melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan psikologis karena adidium dalam pemeriksaan psikologi adalah kesalahan diagnosa akan mengakibatkan trauma seumur hidup orang yang diperiksaan dua